Balik lagi di Tanya Bintang Tamu Kok balik lagi sih? Kan lo udah pernah masuk di Tanya Bintang Tamu Oh iya Lo inian ya Apa namanya Milih ini apa ini Oh kok ombud ya Oh tiga kali Jadi balik lagi Oke balik lagi Disamping gue udah ada Mal Jufri Muhammad Al Jufri Sehat Juf Alhamdulillah sehat Cuma Bintang doang suara Sakit itu gak sehat Ya enggak Maksudnya kalau Kalau Bintang kan Berarti kan karena Apa namanya Karena pilek dikit aja Eh tapi sekarang tuh Kalau orang pilek tuh Langsung di jauhin tau Iya Corona Corona Hai Sekarang kan covid naik lagi kan Di Wuhan aja di lockdown lagi Tuh kan Kita lagi di kediaman rumah Cing Abdel di Di pasar Minggu Jadi ini dekat bandara Masa sih Iya dekat halim Jadi wajar Makanya sering dijadiin juga kan Halim 3 bulan Amat Cing Abdel Oh Pantesan Ah Jufri Gue mau nanya dulu Kemarin kenapa tuh Rame-rame Tentang lu ada di vlognya Zawin Terus banyak orang yang ngehujat lu Oh Jadi gini Gue dikatain so asik So asik Gendut Cringe Gitu Sama siapa itu follower kalian Sama Penonton youtube ya Zawin lah Terus Di komentar Terus dipin Biasa Kalau Zawin tuh Kalau misalkan ada orang yang Ah kayaknya rame nih Naikin lah Gitu Gatel dia Gatel orangnya Bener dipin Ayo hujat jupri Hujat jupri di Langsung dikasih instagram gue Bener-bener Semua Gak semua konten sih Tapi konten terbaru Gue tuh dikatain semua Ah gendut lu Cringe Gendut Gendut Konsep so asik tuh Bukan Gini Kalau misalkan gue di Di youtube nya Zawin itu Petakilan Itu bukan gue so asik Brengsek Karena gue udah deket So asik itu Lu gak deket-deket sama Tapi pengen deket Maksa deket Lu banyak gerak Di samping orang-orang Yang stranger gitu Emang apa sih Yang lu lakuin di vlognya? Iya misalkan Lu jelasin sesuatu Coba jelasin sesuatu Halo guys Kali ini gue lagi ngerokok Sampurnamil Ini rokok Sangat-sangat dinikmati Oleh banyak orang Gitu doang Terus banyak orang yang Ngehujat lu So asik anjing Ngendut gitu Iya Cringe Ganggu Gitu maksud gue Kesel kan lu Mungkin Mungkin Zawin juga kaget Kocak gitu Terus di share Nah terus sampai ada yang bilang Gue unfollow ya Soalnya lu Cringe gitu Apa namanya Gak jelas Gue bilang aja Siap Si paling jelas Eh tolol Dikasih tau Bukannya Bukannya gitu Udah mah Udah mah dikatain So asik sama orang asing Dikatain tolol Sakit hati Gue sakit Ajing Tapi harusnya ya Penonton Zawin Pada tau Konten-konten Zawin Sama lu kan sering banget Apalagi waktu kemarin tuh Kan tingkah laku lu yang seperti itu Udah sering kali terjadi Di konten sebelumnya Dan Zawin itu bertumbuhnya cepet Jadi penonton barunya Juga cepet banyak Jadi Gue Gue memaklumi itu Cuman Sakit lah Sakit hati lah Ketika Gue Gue bukan baper ya Kalo baper kan Ah tai lah Gue gak mau lagi nih Di kontennya Youtube Nya Zawin Gak gitu Maksud gue Gue sakit hati dalam artian Lu siapa Pertama Ngatain-ngatain gue So asik Gitu Ini gue kasih tau Konsep so asik adalah Lu gak kenal-kenal banget Tapi lu ngerangkul Lu ngajak ngobrol Ngerang bercanda Ngerang bercanda Nanya-nanya banyak hal Sedangkan kedekatan itu Lu belum ada Itu so asik Ya menurut gue itu terjadi Karena penonton Zawin yang baru Dan Tidak tau lu sebelumnya Betul Makanya keliatannya so asik Iya Cuekin aja lah gitu-gitu Cuekin Ada lagi orang Nah yang ngatain gue itu Orang kediri Oh orang kediri Jadi Terus Gue tuh Sebetulnya gak mau Gak mau ngeliatin Dia siapa nih Siorang nih Cuman Pas gue bilang Aduh sakit hati gue Dikatain so asik sama Apa namanya Dikatain tau lu sama orang asing Terus Terus ada temen tuh Terus ada temen tuh Ngasih tau Ini bang IG nya Ini youtube nya Ini twitter nya Orang sini dia bang Dia anak majelis ini bang Buset gue bilang Kenapa gue ada cyber army Tiba-tiba Gue mau share Cuman kata temen gue Jangan itu Doxing Doxing itu kan kriminal Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ya udah Gitu Gue gak Gak share Cuman Dike diri nanti gue show disitu Ayo kita berantem dah Abis stand up Berantem Berantem Oh ketemu lu janjian Enggak sih Dia gak berani Nampakin diri Iya lah Karena Menurut gue ya Orang-orang yang sering Ngasih head speech Atau ngehujat kita Sebenernya Cuman Caper aja Iya Pengen di notice Pengen dimension Toh Dia nonton konten kita Cuman sekali doang Gak terus-terus Dia gak beli karya kita Dia gak nonton spesial Orang yang ngehujat lu Gak mungkin Nah Atau nonton show nya jauhin gak Gak mungkin Itu Makanya Yang gitu-gitu Udah Angin lalu aja jub Iya Makanya Gue kayak Yaudah Tapi keren lu sekarang Udah punya Hater Dan haters nya muncul Bukan dari Karya gue Itu loh Yang gue sebelnya Dari karya orang lain Tapi gak apa-apa Tapi udah beres ya Udah beres Udah sepi lagi Udah banyak pujian lagi Apalagi Gue kan upload Yang roasting itu Gue upload roasting Nah kan lu Nanya tuh Tadi tuh Kenapa sih Gue gak mau menghadirkan Zawin lagi Di sosmed gue Karena gue sadar Gue ngecek followers gue Itu 60% followersnya Zawin Terus kenapa? Gue Gue Gak siap Gak siap gitu Banyak orang yang Mau nonton gue Ada Zawin nya gak bang? Ada Zawin nya gak bang? Enggak maksudnya Lu kalau mau nonton gue Nonton gue aja Jangan berharap ada Zawin Nah itu yang harus lu tau jub Karena dari dulu Prinsip gue Respect itu dibangun Bukan diminta Betul Gue gak minta Iya jadi lu jangan Nuntut Bang ada Zawin nya gak? Eh lu kalau mau nonton Zawin Di Zawin aja Enggak usah di gue Menurut gue itu Statement yang tidak perlu Dikeluarkan Tapi gue gak keluarin Ini perasaan aja Gue gak bales Ke mereka gitu Tapi menurut gue Makanya tadi gue bilang kan Zub Bedakan membantu Dengan nebeng Oke Kalau nebeng tuh Orangnya gak mau lu ada Tapi lu selalu ngikut Oke Zawin kan menyediakan Waktu dan ruangan Buat lu Artinya Gak semua orang lu bisa Masuk ke lingkaran dia Betul Jadi menurut gue Lu tuh dapet satu Akses dimana Lu bisa memanfaatkan ini Syukur-syukur Penontonnya Zawin Yang follow lu Jadi suka sama stand up lu Betul Jadi menurut gue Gak apa-apa aja gitu Itu privilege Tapi memang Sebetulnya gue juga Manfaatin itu Kayak misalkan Gue opener di Pekalongan Gue bikin lagi di Pekalongan Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau Intinya di sosmed Gue tidak gitu Tapi kalau misalkan Tidak menghadirkan ya Kalau lain hal Kalau misalkan Zawin Minta tolong Juk Gue ini dong Apa namanya Bikinin ini Ayo Gue selalu ayo Tapi kan Kalau misalkan di sosmed gue Kalau gue taruh ada Zawinnya Apa gak sih Gue gak bisa jelasinnya nih Itu ya Gue mau ngasih tau Gue temennya Zawin Gue gak gitu Gue orangnya Tapi Kalau misalkan Zawin butuh apa-apa Gue langsung Iya Karena di dalam Idealisme dan ego Lo Masih gak mau nih Orang tau lo tuh Karena Zawin Gue paham atas hal itu Itu udah gue laluin Pasennya 2018-19 Gue dibawa Bayang-bayang remin Dibawa bayang-bayang Zawin Sekarang sendiri Pesawat lagi Terus lah Nah dulu juga gue kayak gitu Beres suci Remin juara satu Gue juara tiga Sama-sama komunitas dari Bogor Selalu gue dibawa bayang-bayang remin Sampai di titik gue sakit hati Gimana gak sakit hati Job Job corporate Jobnya datang ke gue Pas sampai venue Nanya-nanya Lo tuh season berapa sih bang Gue masih setuju Sama siapa Sama remin Sama mamat Ridwan Remin sekarang sibuk apa ya Yang ditanya malah remin Sementara gue nya disitu Satu Ya kan Maha Raja Lawak Di Malaysia Banyak orang yang Hajar gue Ngikutin Zawin Sosong kayak Zawin Bahas-bahas madrasah Bahas agama Ya kan Tapi gue sadar itu fase Karena walau bagaimanapun Itu gak bisa gue hindari Betul Gue setuju itu Nah makanya sekarang Gue udah lebih legawa Kalau gue di posisi lo Dapat privilege sebesar lo Mungkin gue akan Manfaatkan dengan matang Sayangnya Zawin Tidak se Memberi ruang sebesar itu Ke gue Gitu Oh Paham Jadi kalau misalkan Zawin ngasih Gue masuk Enggak yaudah Kalau gue prinsipnya gitu Jadi santai-santai Tapi memang dia marah sekali sih Marah kenapa? Eh anjing lu tau gak privilege Lu paham gak sistem privilege? Enggak gak budo mat Gak tau ya Masih pemikiran bodo aja Masih bocah Cuman kan Ya udahlah Intinya Di sosmed Di instagram gue Kayaknya ntar dulu Ngadirin Zawin Yang apa-apa itu kan hak lu juga Tapi kan yang salah Ketika lu menganggap Zawin Sebagai biang masalah Dari ketenaran lu Oh enggak Bukan itu Bukan itu Takutnya orang Si Jopri kenapa sih Alergi banget Bukan alergi Bukan alergi Bukan alergi itu Ya pokoknya Intinya gue mau Gue mau masuk Di skenanya Di skenanya Zawin Tapi gue mencoba Untuk mandiri Di sosmed sendiri Ya gue paham Ya gitulah Enggak tetep Kalau misalkan Ibarat kata Gue manfaatin Prevalence Zawin Manfaatin juga Dengan show Gue bilang ke Bang Zawin Bang kalau show gue opener ya Sebetulnya mau dibayar berapa aja Terserah dia gue Karena gue disitu promosi Apa namanya Kemampuan gue Stand up Kan ini Publisitas Seburuk-buruknya publisitas Yang penting terpubliskan Itu ilmu marketingkan Jadi walaupun lu nge-tag Zawin Dan orang menganggap citra lu Ah Yang mana ngikut Zawin mulu Begitu Zawin Re-upload Yang penting kan Terpublis gitu Video stand up lu Jupri itu keliatan Bodo amat orang mau liat Jupri nebeng lah Jupri ngetek di bawah Zawin Tapi kan Itu bener Tujunya bener Konsep marketing itu Itu bener sekali Makanya Beberapa kali juga Zawin Ngobrol di Bogor sama gue Dia ngasih tau ilmu Tual Sosial media ke gue Yang kalau gue beli Kelas-kelas seminar Itu bisa 250 ribu Tapi sama dia dikasih gratis Dan dia sadar Gue Berhak minta itu ke dia Secara cuma-cuma Karena kita temen Karena kita sama-sama Bogor Paham Gue gak Menderita Enggak win Enggak Karena gue tau Kalau ilmu Ilmu mau gue pasti ambil terus Dari dia Toh akhirnya kan sekarang lo beranjak nih Spesial show pertama Slowayakan Yang di winch putat Dan gak jadi di upload Gara-gara jelek Gara-gara jelek tuh Terus lo bikin lagi Di Slowayakan Di Ketawa ya Oh iya di Ketawa Ada Zawin ya Ada Zawin Dan itu membuktikan kan Itu memang pure Mau jual tiket Karena gue sadar Pembeli tiket gue gak ada Oke Kan udah tau nih ya Dengan adanya Zawin segini Nah tahun ini Spesial show yang baru Dari Jupri adalah Chill Bro Dan sama sekali Tidak menghadirkan Zawin Di poster Nah ini kan Sebuah eksperimen Nanti tinggal lo bandingin Database-nya Ada Zawin berapa Gak ada Zawin berapa Bukan Gak ada Zawin tuh Nyampe gak Target Kalau ada Zawin pasti nyampe Tapi Lucunya adalah Kayaknya gue kurang cocok Sama penonton Zawin Kenapa Maksudnya gak semua penonton Yang mau nonton Zawin Mau nonton gue kan Pertama itu Yang kedua Bahkan Bang Zawin tuh Tidak leluasa Beberapa materi Yang kita tau lah Ada skena dark Ada blue Dan lain sebagainya Ada skena-skena itu Yang gak masuk ke mereka Oh gitu Yang gak nerima Sementara lo melakukan itu Sementara Itu ranah gue gitu Ketika Bang Zawin Bang Zawinnya aja Di ranah itu aja Gak ketangkep sama penonton Gimana gue Betul Tapi pasti ada sih Begitu-begitu Nah temen-temen Sekarang Jupri Tahun ini bikin special show Yang namanya Chill Bro Chill Asia Tour Chill Asia Tour Lihat Tour berapa kota Jup Totalnya Turnya Kotanya Total ada Tujuh 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 kota bakal disimbangi Mau Bali sama Lombok Tahunnya Ternyata Gue kan udah silent Jepang kali apa itu Gak Gak Bukan iPhone Jepang Tapi tau kan iPhone Jepang Fotonya gak bisa Disile Lombok sama Bali Ternyata Disitu ada acara Gede Dan kayaknya Gak mampu Tim sana buat Ngehandle gue Jadi udah lah Gue ikhlasin Jadi tujuh doang Yang pertama Malaysia tuh Wah kokil Pertama Malaysia Terus Pertama Malaysia Uji Uji ketangkasan Yang nonton Cuma 29 Kan kemarin Lu udah pernah ke Malaysia Udah pernah Sekarang lagi Lagi Oke Malaysia pertama Kemarin itu udah Oh kemarin udah 4 Juni Malaysia 1 Malaysia 1 Langsung Bulan ini November 18 November Langsung Pekalongan Pekalongan Terus Selanjut 20 November Ke Bandung 20 November Bandung 25 Kediri 25 Kediri 26 Malang 26 Malang Untuk November Nah nanti Gue libur dulu Desember Karena Gue fokus konsep Baru Januari Jalan lagi Jalan lagi di Jakarta Lu bukannya ada Tokyo ya Jep? Terakhir Oh Tokyo terakhir Gue jalan-jalan Gokil nih Salah satu Komika yang Menyambangi Kota Tokyo Karena Tokyo itu tuh Kota yang Pengen gue Pengen gue Pengen gue datengin Pak Dari SMA Yang dulu tuh mikir Kayak Anjir ke Tokyo tuh Mahal banget ya Dan pesawatnya Makannya Penginapannya Kayaknya gue harus Dapat beasiswa deh Sampai gue Ngambil beasiswa Monbushu tau Tau Ya kan Gak dapet gue Berkas aja gue gak dapet Dan ternyata Dari 10 ribu orang Yang keterima Dua orang doang Anjir Ya makanya Ya makanya Gue ngerasa Kayak Nggak deh Gue kayak Orang yang ke 1080 22 ribu lah Gitu lah Gitu lah gue Pusing Jadi Yaudah lah Gue udah ikhlas kan Gue udah Menutup mimpi itu Eh pas stand up Terus ada stand up Indo Tokyo Dan juga Rezeki lumayan banyak Dan ada promo tiket Dan ada promo Shinkansen nya juga Kayak Lah Udah lah Jalan gitu Kebuka ya Jalannya Tapi itu aksesnya Dari mana sih Ke Tokyo Stand up Indo Tokyo Stand up Indo Tokyo Enggak nawarin Lu ngajuin Gue ngobrol dulu Gue kalau ke Tokyo Gimana ya Gini 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 Udah ngurus gini gini Ngurus visanya Ngurus ininya Dan lain sebagainya Gak beli Pokoknya kalau ke Jepang tuh Lu beli tiket PP Sama Lu beli tiket GR JR Pass Jadi naik kereta gratis Tapi bayar Bayar bundling lah ya Tapi mau kemana aja Terus ralu Gitu Anjir Kereta Jepang Dan itu cuma buat wisatawan Orang Jepang gak boleh Oh gitu Beneran Makanya memang Jepang tuh Sebetulnya diperuntukkan Untuk wisatawan Anjir Dan lu akan menyambangi Kota itu Kapan tuh 14 Februari Anjir Berarti itu jadi final ya Iya Buat gue jadi final Anjir Walaupun kecil Walaupun penontonnya 10 Walaupun penontonnya 15 Gue gak peduli Tapi harusnya sih Penontonnya banyak Karena Gue nanti bakal bilang Ke mana Stand up in the Tokyo Bahwa ini jadi insun aja Udah Anak-anak mau nampil Nampil dah Gue nampil bentar aja deh Yang penting gue cuman Pengen bilang Terima kasih Gue udah sampe Tokyo Gara-gara stand up Yang penting kan Pengalaman Pengalaman Keren sih Enggak gue gak nyari Apa Exposure Bukan Mainan-mainan seks Enggak Nah kan itu di Bali juga ada Asbak Asbak titip Bukan Kalau di Jepang tuh ada Yang itu-gitu Bukan Sex Toys Sex toys Sex toys Yang gue dikasih bari Gue buang Pas gue balik Gue langsung Lang Gitu Nah Chill bro Apa sih itu Chill bro Chill santai Sebetulnya Selau aja sih Tapi kan gue Sebetulnya Mengambil yang Chillnya Masa kecil Childhood Nah jadi Kecil gue tuh Aneh Kayak Abang-abang gue Narkoba Terus juga Gue TKU Nonton bokep Padahal Belum ngerti Belum ngaceng juga Nontonnya Terus juga Gue pernah Gue pernah Dideketin Om-om Dan hampir Disodomi Itu lucu Banget Itu lucu Banget Karena gue Ngerti Seks edukasi Dari sejak Dini Jadi gue Tau Dan itu Akan lo bawa Itu Dan Gue kan dulu Polos Maksudnya Gue Sebelum Masuk Entertainment Sejauh ini Awal-awal Stand up Ada yang Suka sama Gue Stand up Tapi gue Tetep pede Tetep Apa namanya Tetep mikir Oh si cewek ini Bukan suka sama gue Suka sama stand up Sampai gue diajakin ke apartemen Wah lucu dah itu mah Jangan dibuka sini Jangan dibuka sini Lucu banget Karena Ini jokes yang gue ngerasa Kayak anjing lucu banget Ini harus Orang-orang harus tau nih Dan gak pernah lo bawain sebelumnya Pernah di open mic kan Tapi kalo di Terpublish Nggak kan Show-show Show-show of air Gue aja gak tau pak Gue kira Orang seminggu sebelum Gue berangkat ke Malaysia Penonton masih 5 5 orang 5 orang Terus pas lo nyampe sana Youtube gede kan Adsense kecil Gue tuh gede di Youtube short pak Bukan di Youtube Reguler yang videonya panjang Tapi kan short itu kan punya ini Ya punya bonus Punya ads Enggak punya bonus Tidak ada ads bulanan Kalo lagi dapet bonus dapet Kalo lagi enggak ya enggak Oke Kayak gitu Nah itu yang bikin gue Nanti Ntar-ntar deh gitu Nah lo tuh bisa menembus batas itu Yang gue salut Dan menurut gue ya Jupri ini salah satu komika Yang bisa dibilang Lo tuh lucu ju Lucu lu Zawin selalu bilang ke gue Jupri lucu Gue setuju Jupri lucu gitu Tapi kenapa begini sih pak lo Apa? Kenapa begini pak lo Apaan tuh? Jupri lucu Cuman Gue ngerasa ya Kita berdua nih Tidak punya sisi Pembeda Sisi yang Menghadirkan Selain lucu Kayak misalkan Zawin pernah nanya ke gue Lo lucu Jupri lucu Tapi alasan penonton-nonton lo tuh Apa? Hanya karena lucu Kalo tadi gitu Terus gue belum bisa jawab itu Tapi mau nyampein kayak Takut Takut ini Takut itu Karena kan masuk seteng popon Iya gak sih? Iya Kita gak senekat itu maksudnya Bikin konten dikit Alif Alif emang kagak riset Kocak emang Riset dulu Itu maksud gue Itu mungkin ya Kita punya kekhawatiran itu terhadap ngementarin satu fenomena Iya Itu yang bikin kita Tidak ada nilai lain selain lucu Mungkin Tapi bintang emon apa? Oh bintang emon ada dong Iya apa? Belum ada Sama kan sama gue ya? Gue jawab tahun depan Ini tuh PR gue Ini PR gue juga Udah dari 5 tahun kebelakang Yang kebelakang Yang kelar-kelar suci Lu malah lebih parah Sama Bang Panci Jupli Udah gue mau jadiin lu opener Karena lu penampilannya bagus Penampilannya mau buku kau Eh Close mic Enggak dong anjir Gue abis dijadiin opener Bagus lagi gue tuh Nilai tertinggi tuh Yang disatuin 10 besar kan gue nilai tertinggi Dan lancang loh Mentang-mentang gue keluar duluan loh Terus kan baru tuh Pas show 9 gue agak bottom 3 Tolol Nah abis itu Abis itu bagus lagi gue Bagus-bagus Baru keluar Iya Lancang banget nih juara 3 nih Enggak karena PR gue itu juga Kalau gue Kalau gue Jupri ini enak dilihat Iya Tapi gak enak didengar Makanya begini penantannya Jupri ini enak dilihat Paling itu sih Yang catatan Berarti kan gue harus memperbaiki terus Delivery gue Dan gimana caranya agar gue tidak terlalu songong Friendly di panggung Pegangan gue itu sih Belum ada Belum ada gue jadi juru bicara Dari kaum apa Nah itu Tapi menurut gue jub Lo jangan mengurangi Apa ya Kesengahan lo di atas panggung Karena itu udah jadi ciri khas lo Sengah Tapi sengahnya friendly Ada loh sengah yang Apaan sih anjing gitu Enggak lo masih tahap friendly jub Enggak tau kalau gue ya Mungkin kalau orang lain sih Karena kalau lo gak sesengah itu Mungkin jokesnya gak akan terlalu dapet Betul Mungkin Gitu Kalau gue pribadi Nah itu juga PR gue waktu suci tujuh Empat besar gue disingat panji Terus kenapa Kenapa desainnya keluar Karena progress Oh iya Gitu jadi Bang desain Materinya Cuman Cuman ngedobrak pintu doang Punch lainnya ngegerbek doang Dari malam ke malam Gerebek Gerebek Ya kan kemarin gue cerita di PWK kan Kan ada gue Ada Ramin abadah Mamat kan Di PWK Podcastnya Plastor gue tuh Terus Terus Jadi kita flashback masa suci tujuh Di empat besar itu Ramin sama Mamat Udah gak ada di hotel jub malamnya Mamat diculik air keriting Kombot Ramin hilang kemana tau Dia ngeberdah materinya sama siapa Gak tau Di hotel sisa gue sama Deswin Materi tiga tema Terus gue sama Deswin udah gak mikirin materi Kita mikirin Gimik Gimik apa ya Deswin bilang Aku mau beli ini buah-buahan yang dari Apa Squishy Jadi pas misalkan aku ngomong Buat jeruk Bluk Gitu muncul gitu Terus Gue ini apa Ngikutin gimik kayak Kevin Hart Di saat gue ngomongin Lurah Ada background Gambar Ruangan Lurah Di saat gue Ngomongin apa Backgroundnya ganti itu Udah mikirin itu jub Ternyata itu gak menolong Penampilan komodasi ini tetep Bottom 2 Nah itu yang jadi PR Kami-kami Mungkin termasuk lo Ngasih jawaban ke penonton Gue harus Gue layak disaksikan Karena gue A, B, dan C Itu mungkin Karena gue A, B, dan C A nya kocak nih Ya udah pasti kan B nya enak didengar Ya ada lagi gak Elemen lain Yang jadi pembeda Karena kalau ngomongin lucu Semua lucu-lucu Betul-betul Ante lucu Bahkan Oke Mudah-mudahan Cilbro ini Lancar Turnya Segala informasi Mengenai tiket Terima kasih Dan nikmat lah ya Penantannya asik Penantannya asik Dan teman-teman Pekalongannya juga seru Iya betul Abil gokil Jadi buat teman-teman semua Pembelian tiket Informasi Mengenai special show Bisa di cek Di deskripsi dulu ini Atau gue tempelin poster ini Nice Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Danie Beller Semoga kota-kotanya Selalu rame Dan sesuai dengan harapan Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya